Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib bijayanto kali ini kita akan membahas tema mantan lagi di puncak kemarahan dan kebenciannya dan inilah solusinya ya jadi kalau orang sedang marah Anda mendekat maka siap-siaplah untuk kena marah orang sedang benci-bencinya kepada kita kita nongol dan mendekat siap-siaplah untuk kena semprot ya ya dia akan nyemprot terus akan ngobong segala macam dan tentu itu adalah hal yang tidak menyenangkan dan yang pasti kita mendekat pengennya bisa kembali tetapi kehadiran kita itu justru akan memperuncing persoalan ya karena itu kalau misal tuh ada banjir kira-kira Anda akan nerobos atau bersabar menunggu airnya reda ya saya sering lihat tuh kalau hujan dengan intensitas yang amat sangat tinggi ya kemudian air menggenang tinggi sepeda motor misal tetap menekat untuk menerobos bukannya bisa menerobos malah sepeda motornya macet karena air masuk ke kenalpotnya kalau motor saja masih mending bisa disurung bisa didorong lah kalau mobil sampai macet malah menambah kemacetan yang lain belum lagi kalau banjir itu di jalan kita tidak bisa tahu tuh dimana lobang dimana got dan seterusnya mudaroknya banyak karena itu lebih baik menunggu dan bersabar ya cari tempat berteduh ya malah tidak kehujanan tidak masuk angin ya kemudian kendaraan kendaraan juga aman kan begitu ya nah misal orang sedang bakar sampah kalau anda mendekat yang minimal akan menghirup bau asapnya kalau yang dibakar itu cuma misal bakar sampah daun itu baunya masih sedap lah tapi kalau yang dibakar itu sampah misalnya ban ya kemudian bekas ember dan seterusnya ya tentu aromanya tidak sedap kan begitu ya apalagi kalau anda mendekat ya lebih panas nah sehingga dari ilustrasi ini ya ketika orang sedang marah sedang benci-bencinya kepada kita yang harus dilakukan ya jangan mendekat karena dengan mendekat itu bukan kemudian akan menemukan jalan keluar tetapi jalan keluar yang sebenarnya masih ada malah bisa semakin terkunci dan terbut ya nah karena itu tunggu sampai kemarahannya betul-betul reda sekarang pertanyaannya Ustadz bagaimana kalau seandainya yang bersangkutan itu satu kantor ya atau satu pabrik tempat kerja atau satu perusahaan tempat kerja kan otomatis ketemu terus setiap hari tidak bisa menghindar apalagi satu ruangan apa yang harus dilakukan ya kan mau tidak mau tetap harus berkomunikasi dengan dia untuk urusan pekerjaan ya jadi untuk urusan pekerjaan ya kita kan bersikap profesional harapannya yang bersangkutan juga profesional tapi saya tanya dulu kalau kemudian anda berkomunikasi dengan orang-orang yang anda cintai sebelum jadi mantan dulu pernah tidak sebelum berkomunikasi misal mau telpon anda mengucapkan kalimat ta'awus terlebih dahulu pernah tidak ya jangan-jangan tidak pernah ya makanya telpon 10 menit masih romantis masuk menit ke-15 mulai emosinya muncul berdebat setengah jam nangis-nangis ya nah jadi kita itu dalam berkomunikasi apalagi dengan orang yang sedang marah berhadap-hadapan dengan yang bersangkutan maka jangan lupa untuk membaca kalimat ta'awus terlebih dahulu kita berlindung kepada Allah ya dari gangguan dari godaan setan yang terkutup ya nah maka di dalam sebuah hadis dijelaskan inni a'lamu kalimatan lauqolaha lazakhaba anhu ma yajidu lauqola a'udzubillahimina syautanirrojim sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat apabila ia mengucapkannya maka apa yang didapatkannya marah itu hilang yaitu apabila ia mengucapkan a'udzubillahimina syautanirrojim ya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutup atau dari gangguan setan yang terkutup setan itu kan selalu meniupkan kemarahan meniupkan kebencian meniupkan kedengkian meniupkan rasa iri hati dan seterusnya maka ketika anda membaca kalimat ta'awus insyaallah ya kemarahan di dalam diri anda reda kemarahan di diri orang yang sedang berbicara dengan anda juga akan reda ya ya membacanya mungkin tidak usah keras-keras ya atau boleh juga membacanya dengan berbisik atau kalau kemudian pengen di dalam hati juga boleh-boleh saja tetapi itu harus mulai dibiasakannya karena dengan membiasakan membaca kalimat ta'awus itu kita akan berkomunikasi itu dengan terkontrol kalau kemudian ada pancingan pancingan materi pembicaraan yang bisa membangkitkan emosi dan kemarahan kita ya marahnya tidak sampai tinggi-tinggi banget ya dan bisa segera hilang atau kalaupun kemudian muncul kemarahan kita langsung bertahu selagi maka kemarahan tadi redah sehingga situasi bisa enak lagi untuk berinteraksi ya nah jadi ketika mantan sedang marah-marahnya kepada kita maka yang pertama hindari terlebih dahulu tetapi kalau memang ada hal yang betul-betul penting mendesak untuk dibicarakan jangan lupa sebelum bicara sebelum memulai berkomunikasi ucapkan terlebih dahulu kalimat ta'awus ya semoga setan-setan yang bisik-bisik itu akan menyingkir semua ketika anda berkomunikasi ya sehingga komunikasi yang dilakukan bisa menjadi komunikasi yang berkah dan produktif sehingga ketemu ya ada solusinya dan kemudian kalau ada kemarahan disitu juga ada permaafan demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.